Ini ga ini ya? Oh udah ini ya? Eh, kenceng banget ya! Halo Asia Lovers, jadi hari ini aku dapat kabar dari Kak Anggun, kalau ada tulur beda dragon yang menetas. Seperti apa penampakannya? Ayo kita langsung lihat ke atas. Hai Kak Anggun, aku mau lihat anak bedanya dong. Oh iya ini seperti ini. Oh ini? Iya. Ini benar-benar baru netas tadi? Iya baru netas tadi aja. Proses netasnya gimana itu? Iya proses netasnya dia dibantu, dibantu di sobek gitu telurnya. Karena dia ga bisa berkeluar sendiri. Jadi awal-awalnya itu dia tuh retak-retak kayak di film ga? Iya retak-retak gitu. Sobek dikit, keluar kepalanya aja. Oh kepalanya keluar dulu? Iya keluar kepalanya. Itu Kakak tau kebetulan Kakak lagi lihat atau? Iya kebetulan tadi lagi di cek. Kebetulan lagi di cek, tiba-tiba kepalanya udah keluar. Iya udah keluar. Oh ini lucu banget. Tapi kok dia kayak gini sih? Iya karena dia lagi berjemur disini. Iya diem? Iya diem. Oh dia lagi berjemur. Kalau kayak gini ga boleh dipegang ya? Iya ga boleh sering dipegang. Karena bahaya buat dianya. Rentan? Iya rentan. Takut kepencet langsung mati kayaknya? Iya kepencet iya. Karena tulangnya belum kuat ya. Terus ini apa sih ini tisu? Kok kenapa ditaruh kayak gini ya? Iya karena dia butuh lembab. Harus dilembab tempatnya. Oh jadi untuk bayi beda dragon ini tempatnya yang baru lahir. Itu tempatnya harus lembab. Harus lembab. Hmm kalau untuk makanannya gimana? Kalau untuk makanannya biasanya kalau untuk segini dikasih kutu buah. Dikasih kutu buah? Dikasih kutu buah. Betar. Aku pikir dulu. Kita pikir dulu nih Asia Lovers. Kutu buah yang kecil yang terbang-terbang kan? Iya yang kecil yang terbang-terbang itu. Emang ada jualnya di online? Enggak ada yang jual. Biasanya dipancing itu pakai buah. Maksudnya kayak dibiarin di udara terbuka. Terus kan ada biasanya buah apa sih? Pepaya ya? Iya pepaya. Pepaya, apel. Oh jadi dia kayak hingga ada kutu-kutunya gitu ya? Oh tapi itu kan agak susah ya. Mungkin ada yang penasaran untuk alternatif lainnya ada gak ya? Ada. Dikasih anak kecoa. Anak kecoa dupe yang kecil banget itu. Yang kecil yang bener-bener bayi juga. Iya yang bener-bener bayi. Hmm baru lahir udah dimakan. Terus ini nanti boleh digamung gak sih sama indukan Bed The Dragon yang lain gitu? Kalau segini gak boleh digabung. Kenapa tuh? Ya takutnya dia bisa dimakan. Kannibal gitu. Bisa dimakan sama indukannya. Oh... Kannibal serem banget sih. Aduh. Ini kalau untuk sinarnya itu gimana? Kalau misalkan ini kan dia baru lahir tuh. Boleh gak sih kena sinar matahari atau... Langsung ini kan UV itu kayak lama gitu. Sebenarnya harusnya sih kena sinar matahari berhubung lagi hujan jadi pakai lampu UPB. Harusnya tuh lebih bagus sinar matahari langsung. Iya. Karena kena D3 nya juga. Berarti harus rutin ya? Iya harus rutin dijemur pagi kalau gak sore. Kalau mau pagi-pagi. Ini pas... Pas dia bertelur kan langsung... Dia kan keluar ya. Nah pas keluar itu... Ada... Ada videonya gak? Ada videonya. Ada videonya ya. Ada videonya ya. Ada videonya ya. Boleh... Nanti kita lihat ya. Iya. Boleh. Terus pas dia baru bertelur itu lagi. Itu dia diem atau langsung kayak lari-lari atau kayak gitu. Pertama diem. Saya kaget. Kira-kira saya mati. Tiba-tiba pas dia pegang langsung lari. Langsung lari. Terus pas kamu... Pas kakak pegang. Dia langsung... Langsung lari. Langsung lari langsung... Enggak gulung lagi gitu. Enggak gulung lagi. Langsung lari. Langsung keluar dari boknya aja. Keluar dari apa? Dari boknya. Langsung keluar. Langsung lari. Langsung lari. Ini... Kapan ini dimatiin sinar UVA-nya? Kalau ngurang segini biasanya gak dimatiin karena ngeri juga ya. Gak dimatiin? Iya. Paling malem dimatiin. Tapi ini UVB ya kayaknya. Iya ini UVB. UVB ya. Ini udah makan belum? Belum. Tapi nantinya dikasih makan. Dikasih makan sih sore. Hmm... Oke ini lucu banget ya. Tapi aku bingung loh. Dia diem dari tadi. Mungkin karena lagi jemuran kali ya. Iya lagi jemuran dia. Iya. Aku pengen pegang tapi aku gak berani megangnya. Aku... Aku pegang cutut itu dewat ya. Iya. Jadi kalau misal dicut itu dia suari ya. Kalau di tempat lembab gini gak? Oh... Ini lembab? Oh iya bener lembab. Hmm... Udah galak kecil gini. Tau dari mana galak atau? Galak ini. Beneran. Oke deh kak. Nanti kakak kabarin aku lagi ya. Kalau misalkan dia udah kayak sebulan. Atau dua bulan gitu. Aku mau lihat perkembangannya gitu. Iya perkembangannya. Atau mungkin nanti dua minggu lagi aku kesini. Aku mau lihat boleh ya. Iya cepet gede banget karena dia. Cepet. Gedenya cepet ya. Cepet ya. Soalnya aku baru pertama kali lihat bayi bed dead dragon. Waktu itu aku belinya itu udah lumayan gede gitu loh. Jadi kayak ya udah serem. Mukanya udah serem. Kalau ini tuh bener-bener masih cute gitu. Masih kepalanya gede. Yaudah. Thank you ya kak Anggun. Iya. Ini aku gak boleh bawa pulang. Gak boleh. Oh yaudah. Terkesih bonus kalau ada lagi. Hmm. Siap. Bener ya. Ditunggu ya. Oke asya lovers. Jadi kan tadi kalian udah lihat nih bayi bed dead dragon-nya. Nah untuk perkembangannya mungkin dari kalian ada yang penasaran kan. Aku bakal update-update terus ya. Nah jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan lonceng. Bye bye.